Intro Halo kakak-kakak sekolah minggu Kembali lagi di tutorial permainan sekolah minggu Dan sekarang kita sudah masuk di minggu ketiga Dan sekarang kita juga masih membahas permainan dari kisahnya Daniel dan mimpi Raja Nambukadnesa Kalian dengar titahku, setiap orang bijak, brahma, dan astrolog yang ada di istana Bunuh mereka semua Daniel dan teman-teman tidak ada di pertemuan ini Tetapi Raja berkata semua orang bijak harus dibunuh Kita harus beritahu mereka Kalian dengar titah Raja Tapi sebelumnya kak, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Superbuka Indonesia ini kak Yuk sekarang mari kita mulai pembahasannya Untuk permainan kali ini kita membutuhkan empat tanda istana Empat tanda istana ini kakak-kakak bisa dapatkan di buku modul Superbook Nah baik kakak yang belum punya buku modulnya Bisa lihat linknya di kolom komentar di bawah ini kak Dan setelah kakak-kakak punya empat tanda istana Kakak-kakak harus print dan kemudian tempelkan di empat sisi ruangan kak Nantinya kakak atau anak yang dewasa akan berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup Anak-anak akan berpindah secara diam-diam Sama seperti orang bijaksana di kisahnya Daniel Anak-anak bisa memilih ingin berada di posisi yang mana Sedangkan kakak yang matanya tutup akan menyebutkan angka Nah anak yang berada di angka tersebut akan tertangkap dan harus duduk di tengah ruangan Demikianlah permainan kita hari ini Dari permainan kali ini kakak-kakak bisa menceritakan kepada anak-anak bahwa melarikan diri dari masalah itu sulit Makanya Daniel lebih memilih untuk berbicara kepada raja secara langsung dengan keberanian yang berasal daripada Tuhan Nah kakak-kakak jangan lupa untuk follow akun sosial media Superbook Indonesia yang lain ya kak Terima kasih telah menonton!